Israel mendasak Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk memindahkan gudang persediaan medis di Gaza bagian selatan dalam waktu 24 jam Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom melalui media Social X Dilansir dari Tribunews.com melalui Sputnik News Cogat yang menjadi salah satu cabang dalam Kementerian Pertahanan Israel mengklaim Israel tak pernah meminta WHO memindahkan gudangnya Sementara Shannon Barkley, anggota tim WHO di wilayah Palestina yang diduduki mengatakan personil WHO di Gaza berhasil mengevakuasi sebagian dari gudang ke tempat baru Direktur Regional WHO untuk Timur Tengah Ahmed Al-Mandari menyebut Serangan Israel di Gaza Selatan mungkin akan membuat ribuan orang tak bisa mengakses layanan kesehatan Sebelumnya, militer Israel telah meminta warga Palestina meninggalkan Gaza Selatan terutama kota Khan Yonis Israel menyebut kota itu sebagai zona berbahaya setelah kencatan senjata berakhir pada hari Jumat pekan lalu Tak hanya itu, Israel juga memerintahkan sebanyak 20% penduduk di Khan Yonis untuk segera mengevakuasi diri Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!